Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad Wa ala alihi al tayyibin al-tahirin Wa ashabihi al-muntajabin Wa ala jami'i al-anbiya wal mursalin Rabbi shrahli sadri wa yasirli amri Wahdil uqdatan min lisani yafkahu qawli Rabbi zidni ilma wa rizukmi fahma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjutan dari pembahasan tentang talak Pada pertemuan yang pertama tentang talak Dijelaskan tentang definisi talak Lalu syarat sahnya talak Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Sehingga talak menjadi gugur atau usah Nah sekarang kita akan membahas tentang Macam-macam talak Para hukoha Semua baik dari kalangan ahdus sunnah pun syiah Itu membagi talak pada dua macam Atau dua bagian Pertama adalah talak bain Bain sendiri secara bahasa adalah Terpisah atau terputus Itu arti bain secara bahasa Nah dalam definisi fikih Talak bain adalah perceraian Yang tidak ada kesempatan untuk kembali Atau rujuk Ketika talak bain terjadi Artinya total terputus Antara suami dan istri Sehingga tidak bisa rujuk kembali Artinya apa yang dikembali? Kembali tanpa akan nikah Bukan berarti tidak bisa nikah lagi Artinya setelah tolak bain Dalam beberapa macamnya nanti akan dijelaskan Suami bisa nikah lagi Dengan mantan istrinya yang telah ditalak Artinya dengan akan nikah kembali Sementara nanti ada talak yang kedua Talak kerajai Adalah talak yang mana Suami bisa kembali Atau rujuk kepada istrinya Tanpa akan nikah Atau tanpa hijab kobul Ya ini Bain disini adalah talak Atau perceraian Yang tidak ada kesempatan Untuk kembali Tentu kecuali dengan Akan nikah yang baru Itu arti Talak bain dalam fikih Nah Talak bain ini Bisa terjadi Ketika dalam tiga keadaan Bentuk-bentuk talak bain Pertama adalah Mentalak istri Sebelum berhubungan badan Misalnya seseorang Seorang suami Atau seorang laki-laki Menikahi seorang perempuan Belum sampai hubungan badan Sesuami menceraikan Istrinya Nah ini adalah Talak bain Dengan demikian Suami ini Tidak bisa kembali Kepada istrinya Kecuali dengan Nikah baru Dengan akan nikah yang Baru Baru sehari Dua hari Menceraikan istrinya Yang belum digauliknya Maka ketika akan Berhubungan lagi Maka harus Melakukan Akad nikah Kembali Atau Injang kumul Kembali Tidak bisa langsung Ruju Tanpa akad nikah Kenapa Karena suami itu Mentalak istrinya Sebelum berhubungan Badan Ini Contoh Atau bagian Dari talak bain Yang kedua Mentalak istri Yang belum balik Seorang perempuan Dinikahi oleh Seorang laki-laki Yang belum balik Tentu Seizin Bapaknya Ada walinya Lalu Dicerai Maka Itu Laki-laki Tidak boleh Rujuk Dengan istri Tersebut Kecuali Dengan Hijab Kabul Atau akan nikah Yang kedua Tentu Sudah dibahas Dalam Pernikahan Ketika seorang Laki-laki Nikah dengan Perempuan yang Belum balik Maka Tidak boleh Menggaulinya Tidak boleh Menggauli Seorang Istri Yang belum Apa namanya Belum Balik Ini Ada istilahnya Akad Fuduli Menikahi Seorang Perempuan Tentu Yang belum balik Tentu Seizin Atau Wali Yang menikahkannya Dan si Perempuan Juga Mau Tapi Selama Belum balik Tidak boleh Digawuli Ketika Seorang Suami Mencari Istrinya Yang belum Balik Maka Terjadilah Talak Bain Suami Tidak bisa Rujuk Lagi Kecuali Dengan Akad Nikah Yang Kedua Ketiga Adalah Talak Bain Terjadi Ketika Seorang Suami Mencari Istri Yang Sudah Menopaus Yang Sudah Tidak Lagi Melihat Darah Hai Perempuan Yang Sudah Cukup Umur Yang Sudah Menopaus Atau Ya Isah Ketika Dicari Oleh Suaminya Maka Terjadilah Kalak Lain Ketika Akan Kumpul Lagi Akan Bertemu Lagi Membangun Rumah Tangga Lagi Maka Harus Hijab Kobul Kembali Atau Akan Nikah Lagi Tentu Tiga Macam Istri Yang Dicarai Di Tidak 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 Idah Yang Pertama Adalah Istri Yang Dicarai Sebelum Berhubungan Badan Dengannya Maka Tidak 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 Balik Berarti Belum Haid Otomatis Maka Tidak Idah Terjadi Ketika Apalagi Idah Terjadi Bagi Seorang Perempuan Yang Masih Hayub Ketika Sudah Tiga Kali Suci Atau Tidak Lagi Hid Berasalah Idah Sekarang Perempuan Yang Belum Balik Belum Melihat Darah Tentu Apalagi Ketiga Seorang Istri Yang Sudah Mena Paus Maka Tidak Pernah Melihat Darah Lagi Otomatis Tidak Ada Idah Dalam Tiga Ini Catatan Penting Dalam Tiga Bentuk Salak Ini Tidak Ada Idah Yang Dua Tiga Jelas Karena Belum Tidak Melihat Darah Maka Tidak Ada Idah Yang Pertama Tentu Sudah Rahit Tapi Dia Dicari Oleh Suaminya Sebelum Berhubungan Badan Maka Tidak Ada Idah Sehingga Tidak Ada Perujuk Atau Kembali Dan Jika Akan Kembali Membangun Rumah Tangga Maka Wajib Dengan Akad Yang Baru Inilah Tiga Macam Dari Talak Dain Artinya Perceraian Yang Tidak Ada Kesempatan Untuk Kerujuk Ini Berlaku Atau Terjadi Pada Tiga Macam Talak Talak Istri Yang Istri Yang Sudah Menepaus Atau Tidak Melihat Darah Lagi Kemudian Yang Keempat Dari Macam Talak Bain Adalah Talak Hulu Talak Hulu Adalah Apa Adalah Mungkin Kalau diartikan Bugat Cerai Artinya Yang Meminta Cerai Adalah Pihak Istri Istrinya Meminta Supaya Suaminya Mencerai Dia Ini Namanya Hulu Jadi Talak Atas Dasar Keinginan Istri Dan Suami Tidak Mau Menceraikannya Kecuali Dengan Membayar Sejumlah Uang Istri Penguat Minta Dicerai Suami Tidak Mau Menceraikannya Kecuali Istri Membayar Sejumlah Uang Lalu Istri Membayar Uang Kepada Suaminya Lalu Si Suami Menceraikannya Atas Permintaan Istri Maka Terjadilah Talak In Artinya Suami Dan Istri Tidak Bisa Rujuk Kembali Kecuali Setelah Akad Dikah Yang Kedua Atau Akad Dikah Lagi Ini Talak Hulu Tentu Ada Pengecualian Dengan Catatan Tetap Pada Pendirian Semula Namun Jika Istri Berubah Dan Meminta Kembali Uangnya Maka Yang Terjadi Talak Biasa Yang Bisa Untuk Kembali Pada Masa Iddah Istrinya Berubah Dan Meminta Kembali Uang Yang Dia Berikan Kepada Suami Maka Lalu Selain Menceraikannya Tetapi Uangnya Minta Dikembalikan Maka Menjadi Talak Biasa Bukan Talak Apa Namanya Ya Apa Namanya Bisa Kembali Lagi Rujuk Pada Masa Iddah Artinya Tidak Tidak Perlu Akal Nikah Lagi Selama Kembali Ketika Masih Pada Masa Iddah Ini Begini Jadi Seorang Istri Meminta Kepada Suaminya Agar Menceraikannya Suami Tidak Mau Menceraikannya Kecuali Istri Membayar Sejumlah Uang Lalu Misalnya Suami Menerima Uang Atau Istri Mengasih Uang Kepada Suaminya Lalu Menceraikan Ini Talak Hulu Jika Terjadi Hal Demikian Maka Terjadilah Talak Kebain Setelah Si Istri Membayar Uang Kepada Suaminya Sejumlah Uang Lalu Si Suami Menceraikannya Maka Terjajarlah Hulu Dan Hulu Bagian Data Lak Bain Dengan Demikian Tidak Boleh Kembali Lagi Kecuai Dengan Akad Nikah Yang Baru Kemudian Jika Istri Berubah Minta Uang Kembali Kepada Suaminya Minta Uang Kembalikan Lalu Talak Ini Talak Biasa Menceraikannya Menceraikannya Biasa Dan Suami Istri Ini Bisa Rujuk Kembali Tanpa Akan Nikah Selama Rujuk Kembali Masih Pada Masa Idah Idahnya Belum Habis Tetapi Kalau Idah Sudah Habis Maka Harus Akan Nikah Kembali Jadi Ketika Siistri Minta Uang Kembali Kepada Suaminya Artinya Dia tidak Mengurungkan Tidak Jadi Menggugat Dan Uang Diambil Lagi Dari Suaminya Maka Terjadi Talak Raja'i Bukan Talak Ba'in Artinya Boleh Tumpai Lagi Tanpa Akad Nikah Selama Masih Pada Waktu Masih Pada Masih Idah Belum Habis Ini Namanya Talak Pulu Yang Kelima Talak Mubarot Ya Ini Talak Yang Diinginkan Dari Kedua Belah Pihak Siistri Ingin Dicerai Suami Ingin Mencerainya Namun Suami Mengharuskan Istri Membayar Sejumlah Uang Oke Saya Siap Mencerai Engkau Tapi Engkau Harus Bayar Uang Ini Talak Mubarot Terjadilah Cerai Ini Juga Termasuk Bagian Dari Talak Ba'in Artinya Tidak Boleh Rujuk Kecuali Setelah Akan Nikah Tetapi Ketika Siistri Apa Namanya Minta Uang Itu Dikembalikan Lagi Maka Yang terjadi Talak Biasa Lagi Seperti Nomor Seempat Talak Hulu Talak Biasa Suami Bisa Kembali Kepada Istrinya Tanpa Akan Nikah Selama Masih Dalam Masa Idah Kalau Sudah Habis Idahnya Tentu Harus Dengan Akan Nikah Kembali Itu 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 Kelima Dari Macam Atau Bentuk Talak Bain Dan Yang Terakhir Dari Bentuk Talak Bain Adalah Talak Yang Ketiga Apa Itu Suami Menceritakan Istrinya Lalu Rujuk Kembali Tanpa Akan Nikah Lalu Cari Lagi Yang Kedua Lalu Rujuk Lagi Tanpa Akan Nikah Karena Masih Dalam Masa Idah Lalu Yang Ketiga Cerai Lagi Yang Ketiga Kali Nah Setelah Cerai Yang Ketiga Maka Talak Bain Yang Terjadi Artinya Suami Istri Tidak Bisa Rujuk Kecuali Harus Akan Nikah Yang Kedua Karena Sudah Tiga Mencerainya Dalam Tiki Syiah Talak Tiga Itu Harus Dilakukan Tiga Kali Perceraian Bukan Menjatuhkan Talak Tiga Dalam Satu Majelis Harus Satu Ucapan Tidak Harus Tiga Kali Mencerai Baru Jadi Talak Tiga Talak Yang Ketiga Dimana Tidak 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 Akad Baru Kecuali Sang Istri Menikah Dengan Orang Lain Lalu Setelah Adanya Hubungan Badan Cerai Oleh Suami Dan Setelah Masa Idah Selesai Saya kira ini apa namanya Dimana tidak dapat kembali bahkan akan baru Kecuali sang isi menikah dengan orang lain Artinya cari muhallil Artinya setelah talak tiga Suami tidak bisa kembali Bahkan akan nikah kecuali sudah nikah dengan muhallil Saya ulangi lagi Seorang suami menceraikan istri pertama Lalu rujuk Lalu cerai yang kedua Rujuk lagi tanpa akan nikah Karena masih idah misalnya Lalu talak yang ketiga Nah setelah ketiga ini Suami tidak bisa nikah dengan mantan istrinya Kecuali si istri nikah dengan suami yang lain Namanya muhallil Suami yang kedua ini Lalu mencerai istri itu atau perempuan itu Maka suami pertama Boleh nikah lagi dengan mantan istri Yang telah dicerai Ini artinya talak yang ketiga Jadi si istri itu boleh nikah dengan suami pertama Setelah nikah dengan muhallil Artinya dengan laki-laki yang lain Lalu dicerai oleh laki-laki tersebut Lalu suami pertama Boleh nikah kembali dengan istrinya Itu artinya talak yang ketiga Sebagai bagian daripada talak bain Itulah tiga macam dari talak bain Yang kedua adalah talak raj'i Atau raj'i Tata raj'i artinya apa? Kembali Artinya suami bisa kembali kepada istrinya Atau sebaliknya istri kepada suaminya Tanpa hijab kubur Tanpa akan nikah Yaitu peceraian Yang dapat kembali lagi Atau rujud tanpa akan nikah baru Talak raj'i ini terjadi pada talak pertama Dan talak kedua Selain yang telah disebutkan Artinya suami mencerai akan istrinya Bukan yang satu, dua, tiga di atas Artinya sudah hubungan badan dengan itu istrinya Istrinya sudah balik tentunya Dan juga tidak monopaus Diceraikan Lalu apa namanya Sebelum Apa namanya Habis masa idahnya Maka boleh rujuk lagi Tanpa hijab kubur baru Tanpa akan nikah yang baru Atau tolak yang kedua Kalau dicerai lagi istri Secara yang kedua Lalu rujuk lagi Itu boleh tanpa akan nikah Selama belum habis Masa idahnya Jadi talak raj'i apa kesimpulannya Adalah ketika seorang suami Menceraikan istrinya Yang sudah digauliknya Yang sudah balik Dan tidak menepaus Sebelum selesai idahnya Itu suami boleh rujuk Tanpa akan nikah baru Itulah talak raj'i Tapi ini ya raj'i Itu terjadi pada talak yang pertama Dan talak yang kedua Kalau talak yang ketiga Namanya bain Berarti Ketika bain Terjadi bain Talak bain Maka suami Tidak boleh nikah lagi Dengan istrinya Kesuali istri Nikah dengan Suami yang lain Lalu seorang yang lain Menceraikannya Maka seorang yang pertama Boleh menikahi Istrinya yang tersebut Tentu dengan Hijab kubur Yang baru Itulah dua macam Dari talak Talak bain Dan talak raj'i Kemudian Ketika seorang suami Menceraikannya istrinya Maka disini ada Masa iddah Seorang perempuan Yang ditalak Atau dicerai Maka dia harus Menjalankan Masa iddah Tadi dibahas Bahwa Iddah ini Wajib dijalankan Oleh seorang istri Tentu istri yang Salah digauli Oleh suaminya Istri yang Masih melihat Darah haid Tapi istri yang Belum digauli Oleh suaminya Maka Tidak ada iddahnya Dan juga Perempuan yang Sudah menepaus Ketika akan Kembali Nikah lagi Maka Tidak menunggu Iddah Emang ada iddahnya Tapi harus Akan nikah lagi Seorang perempuan Yang ditalak Dan dicerai Maka Satu Tidak boleh Menikah Dengan Laki-laki lain Kecuali setelah Idahnya Selesai Itu Tiga kali Haid Atau Kalau dia hamil Maka Apa namanya Setelah melahirkan Yang kedua Tidak boleh Membicarakan Pernikahan Artinya Pada masa iddah Tidak boleh Bicara masalah Pernikahan Ya karena Masih ada Harapan Dia bisa Dia bisa kembali Dengan Mantan Suaminya Ketika Masih Masih iddah Ketika kembali Maka tidak perlu Akan nikah lagi Nah Supaya Supaya diberi harapan Untuk rujuk Dengan Suaminya Maka Si perempuan Tidak boleh Membicarakan Pernikahan Tapi setelah Iddah Maka boleh Bicara masalah Nikah Mencari Suami yang Baru Ya Karena sudah Seidahnya Ketika masih iddah Tidak boleh Bicara tentang Pernikahan Atau mencari Suami yang Baru Tidak boleh Karena dia masih Masih ada Kesempatan Untuk rujuk Dengan Suami Yang Suami tersebut Yang ketiga Pada masa iddah Tidak boleh Bersolek Atau Berdandan Itu tidak boleh Pake makeup Atau lipstick Atau berdandan Mempercantik Diri sendiri Itu ketiga masa iddah Tidak boleh Berdandan Ya Mungkin hikmahnya Supaya tidak Bagi Jadi perhatian Laki-laki lain Karena dia Masih Tengah Ada ikatan Dengan Mantan suami Masih ada Dalam Ikatan Ini akan Jelaskan Supaya Diharapkan Dia rujuk Dengan suaminya Maka dia Tidak boleh Bersolek Khawatir Menjadi Perhatian Laki-laki lain Keempat Perempuan Yang sedang iddah Tidak boleh Memakai Pakaian Yang menarik Perhatian Ya Pakaian Yang modis Misalnya Pakaian Yang seksi Sehingga Menjadi Perhatian Orang Lain Apalagi Perhatian Laki-laki Sementara Dia Masih ada Setengah Ikatan Dengan Suami Yang mencerainya Setengah Sa'idah Memang Diharapkan Ketika Cerai Diharapkan Apa Rujuk Kembali Dengan Suaminya Karena Bagaimanapun Juga Perceraian Seperti Jelas Adalah Perbuatan Yang Halal Tapi Dibenci Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Idah Masih ada Harapan Untuk Rujuk Kembali Dengan Suaminya Lima Orang Perempuan Yang Idah Yang Dicerai Dianjurkan Tidak Menginap Di luar Kota Tinggal Di Kotanya Sendiri Di kampung Halamannya Jangan Keluar Kota Tentu Dengan Pertimbangan Supaya Tidak Menjadi Perhatian Laki-laki Lain Itulah Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Seorang Perempuan Yang Telah Ditalak Atau Dicerai Oleh Suaminya Masa Idah Berapa Lama Satu Tiga Kali Suci Bagi Seorang Perempuan Yang Dicerai Oleh Suaminya Artinya Tiga Kali Suci Misalnya Ketika Seorang Perempuan Dicerai Sudah kita Bahas Kemarin Bahwa Perceraian Sah Ketika Si istri Dalam Keadaan Suci Kalau Dia Dalam Keadaan Haid Maka Talaknya Tidak Sah Atau Tidak Jatuh Seorang Suami Menceraikan Istrinya Tentu Dalam Keadaan Suci Ini Suci Ini Tidak Dihitung Lalu Di Haid Lalu Suci Ini Suci yang Pertama Lalu Haid Yang Kedua Lalu Suci Lagi Ini Suci Yang Kedua Lalu Haid Yang Ketiga Lalu Suci Yang Ketiga Nah Setelah Suci Yang Ketiga Setelah Yang Ketiga Lalu Suci Itu Baru Boleh Nikah Lagi Jadi Mas Saida Tiga Kali Suci Suci Saat Dicerai Itu Tidak Dihitung Itu Untuk Seorang Perempuan Yang Dicerai Oleh Suaminya Yang Telah Mana Persyaratan Cerai Telah Dipenuhin Ini Adalah Ketika Hubungan Suami Dengan Nikah Daim Atau Tingah Permanen Kemudian Yang Kedua Dua Kali Masa Haid Sempurna Bagi Seorang Perempuan Yang Habis Masa Nikah Mutah Atau Mendapatkan Hibah Suaminya Untuk Kasus Nikah Mutah Ketika Seorang Laki-laki Nikah Dengan Seorang Perempuan Nikah Mutah Lalu Selesai Masa Nikah Katakanlah Lima Tahun Sepuluh Tahun Maka Perempuan Sudah Bukan Menjadi Istrinya Nah Ini Perempuan Wajib Menjalankan Iddah Selama Dua Kali Masa Haid Disini Bukan Kecaraan Tapi Sudah Habis Masa Atau Tempo Pernikahannya Atau Suami Menghibahkan Nikahnya Rencananya Atau Disepakati Sepuluh Tahun Setelah Lima Tahun Menghibahkan Lima Tahun Sisanya Ini pun Juga Perempuan Tidak Boleh Nikah Dengan Laki-laki Lain Kecual Setelah Selesai Iddahnya Yaitu Dua Kali Masa Haid Secara Sempurna Dua Kali Haid Artinya Ketika Habis Masa Masa Mutahnya Dalam Keadaan Haid Berarti Kan Gak Sempurna Haid Habis Masa Nikahnya Maka Lalu Haid Suci Haid Yang Kedua Sempurna Suci Yang Kedua Lalu Haid Yang Kedua Setelah Sempurna Baru Boleh Nikah Dengan Laki-laki Lain Artinya Dua Kali Masa Haid Yang Sempurna Tapi Haid Yang Pertama Gak Sempurna Karena Mit Nikah Yang Habis Ketika Dia Masih Haid Kemudian Yang Ketiga Adalah Empat Bulan Dan Sepuluh Hari Bagi Seorang Perempuan Yang Ditinggal Wafat Oleh Suaminya Baik Dalam Nikah Daim Atau Nikah Permanen Maupun Nikah Mutah Ini Atau Macam Ketiga Dari Iddah Yaitu Empat Bulan Sepuluh Hari Tapi Ini Berlaku Bagi Seorang Istri Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Bukan Karena Perserayaan Itu Empat Bulan Sepuluh Hari Baik Istri Ini Dinikah Secara Permanen Atau Nikah Sementara Maka Dia Tidak Boleh Nikah Dengan Laki Laki Lain Kecuali Setelah Melewati Empat Bulan Sepuluh Hari Bagi Perempuan Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Kemudian Bentuk Yang Keempat Dari Iddah Adalah Hingga Melahirkan Bagi Yang Dicir Oleh Suaminya Atau Habis Masa Nikah Mutah Dalam Keadaan Hamil Seorang Perempuan Dicerai Oleh Suaminya Sementara Dia Hamil Kapan Dia Boleh Nikah Lagi Ketika Sudah Melahirkan Jadi Iddahnya Atau Masa Iddahnya Berlaku Selama Dia Hamil Tidak Boleh Nikah Setelah Selesai Hamil Atau Melahirkan Maka Dia Boleh Nikah Dengan Suami Yang Lain Baik Nikah Daim Maupun Nikah Sementara Yang Kelima Dari Dari Macam Iddah Yang Paling Banyak Antara Melahirkan Dan Empat Bulan Sepuluh Hari Bagi Yang Tinggal Wafat Oleh Suaminya Dan Dia Dalam Keadaan Hamil Ada Seorang Istri Ditinggal Wafat Otomatik Oleh Suaminya Dalam Keadaan Hamil Disini Indahnya Berapa Lama Apakah Empat Bulan Sepuluh Hari Empat Bulan Sepuluh Hari Atau Sampai Melahirkan Disini Lihat Mana Yang Paling Lama Kalau Misalnya Melahirkan Itu Adalah Katakanlah Dua Bulan Lagi Melahirkan Maka Setelah Melahirkan Boleh Nikah Lagi Tetapi Andai Ditinggal Mati Oleh Suaminya Satu Minggu Sebelum Melahirkan Maka Dia Idah Kapan Empat Bulan Sepuluh Hari Jadi Diambil Yang Paling Banyak Antara Hamil Hingga Melahirkan Dengan Empat Bulan Sepuluh Hari Mana Yang Lebih Lama Itulah Masa Idah Yang Kelima Antara Empat Waktu Hari Atau Melahirkan Diambil Yang Terbanyak Itulah Masa Idah Yang Harus Dijalankan Oleh Seorang Istri Baik Dicerai Atau Ditinggal Mati Oleh Suaminya Katatan Tambahan Dalam Masa Idah Suami Istri Tetap Tinggal Satu Rumah Dan Tidak Boleh Bagi Suami Mengusir Istri Dari Rumahnya Sebagian Istri Tidak Boleh Keluar Dari Rumah Suami Ketika Dalam Masa Idah Suami Tetap Tinggal Satu Rumah Dengan Istrinya Tidak Boleh Diusir Dari Rumah Suami Istri Dia Pun Tidak Boleh Keluar Dari Rumah Suaminya Mengapa Demikian Karena Saya Katakan Tadi Talak Lu Adalah Perbuatan Yang Tidak Baik Ketika Dicerai Istri Maka Maka Dalam Satu Rumah Diharap Bisa Sering Ketemu Dan Bisa Rujuk Kembali Jangan Segera Dipisahkan Karena Masih Ada Harapan Untuk Rujuk Kembali Ini Upaya Dari Ajan Islam Agar Setelah Talak Suami Istri Kembali Apalagi Punya Anak Jangan Terjadi Kesian Anak Milik Korban Dari Perceraian Suami Istri Supaya Tidak Berkelanjutan Dan Supaya Kembali Lagi Membangun Rumah Tangga Maka Suami Tidak Boleh Mengusir Istrinya Istri Juga Tidak Boleh Keluar Keluar Rumah Suaminya Dalam Satu Rumah Dengan Harapan Bisa Rujuk Kembali Itu yang Pertama Yang Kedua Pada Masa Ida Suami Wajib Memberi Nafkah Nafkah Lahir Menanggung Biaya Hidupnya Karena Sesungguhnya Ketika Masa Ida Itu Masih Katakan Masih Ada Tengah Hubungan Tengah Ikatan Bukan Total Menjadi Orang Lain Dan Juga Belum Menjadi Istri Tidak Lagi Menjadi Istri Tapi Di Antara Keduanya Maka Suami Wajib Memberi Nafkah Kepada Istrinya Ketika Merujuk Merujuk Lagi Antirojatun Misalnya Maka Sudah Tidak Perlu Akan Nikah Lagi Selama Masih Masa Iddah Yang Ketiga Setelah Iddah Selesai Jika Suami Tidak Ingin Rujuk Maka Dia Berkewajiban Memberikan Sesuatu Kepada Mantan Istrinya Mut'ah Artinya Hadiah Yang Jumlahnya Tergantung Kemampuannya Nantara Ada Selat Kuruf S Oke Maaf Sedat Teknis Nah Setelah Iddah Selesai Baik Tiga Kali Suci Atau Atau Setelah Melahirkan Suami Berkewajiban Memberikan Hadiah Kepada Mantan Istrinya Berapa Jumlahnya Tergantung Kemampuannya Ini namanya Mut'ah Artinya Hadiah Berikan Sebuah Hal yang Alhamdulillah Menyenangkan Istrinya Tapi Jumlahnya Tergantung Kemampuan Si Suami Jadi Tiga Hal yang Penting Sekali Bagi Suami Yang Telah Mencerahkan Istrinya Pertama Apa Harus Dalam Satu Rumah Kedua Suami Wajib Memberi Naftah Ketiga Setelah Selesai Iddah Kalau Suami Tidak Mau Nikah Lagi Dengannya Maka Dia Wajib Memberikan Hadiah Kepada Istrinya Sesuai Kemampuannya Kok Ada Hilang Ya Hapus Ya Yang Apa Aku Ada Yang Hapus Apa Namanya Next Slide Berikutnya Oh Itu Sudah Kalau Di File Antum Sudah Cuman 14 Slide Oh Gitu Ya Sudah Oh Itulah Tentang Pembahasan Macam Macam Talak Yaitu Talak Bain Dan Talak Roja'i Mudahan Bisa Dipahami Mungkin Berikutnya Kalau ada Pertanyaan Dipersilahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh